Pemirsa seorang pemuda yang berprofesi sebagai pemulung di wilayah kejamatan Mestong, Waro Jambi terpaksa diamankan pihak kepolisian setempat karena kedapatan mencuri pompa air warga pada kami sore. Seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di wilayah kejamatan Mestong, Waro Jambi terpaksa diamankan pihak kepolisian setempat karena kedapatan mencuri pompa air warga pada kami sore. Pemuda berinisial Ye berusia 19 tahun ini sempat melakukan perlawanan saat ditangkap pihak kepolisian wilayah sektor Mesong. Petugas akhirnya dengan cepat bisa melumpuhkan pelaku pencurian tersebut. Diketahui Ye selain berprofesi sebagai pemulung di wilayah Muarajambi, tersangka juga merupakan salah satu pencuri pompa air yang telah lama meresahkan warga di wilayah Muarajambi. Tersangka merupakan warga Muarajambi yang tinggal di wilayah Talang Pelido, yang pada saat diamankan baru saja mencuri pompa air di wilayah kejamatan Mestong, Muarajambi. Aksi pelaku berhasil digagalkan polisi yang pada saat itu tengah melakukan patroli rutin di wilayah hukum Kabupaten Muarajambi. Disampaikan oleh Kapolsek Muarajambi AKP Taruni Zibua, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa satu unit mesin pompa air dan potongan besi yang diduga hasil curian. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun polisi dengan cepat bisa melumpuhkan pelaku. Mencanakan patroli rutin di desa di kilometer 18 Muarajambi, tiba-tiba itu ada masyarakat memanggil mobil patroli bahwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku ini melarikan diri ke RT 16. RT 16 yang banyaknya adalah perkebunan sawit. Jadi kita kejar sampai di sana, mencuri pompa air di belakang kantor Caman. Itu sementara yang bisa kita sampaikan. Jadi, untuk korban sedang berproses untuk... Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.